Cara kurus atau turun berat badan itu sebenarnya sangat simpel dan sepele tapi hanya tinggal tergantung kitanya saja mau komitmen atau tidak Halo guys, welcome back di Nosteo dengan saya, Ong Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang saya yakin cukup populer di masyarakat Indonesia yaitu bagaimana caranya agar kita bisa turun berat badan atau tidak gendut lagi Sekarang ini saya yakin atau saya harap semua dari kita itu sudah tahu akan bahayanya obesitas atau kelebihan berat badan secara jangka waktu yang panjang yang akan menyebabkan berbagai macam sakit penyakit yang seharusnya tidak perlu sampai terjadi Jadi di video saya ini, saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk kita semua untuk masyarakat Indonesia yaitu mendidik publik ini Tapi problem banyak orang, kenapa banyak orang itu susah sekali turun berat badan atau kurus itu bukan karena kurang informasi pada umumnya ya tapi karena problem dari kurangnya komitmen atau disiplin Karena penyebab kebanyakan orang susah turun berat badan itu karena kebiasaan pola makan yang tidak sehat yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dan untuk merubah pola makan yang tidak sehat ini itu dibutuhkan disiplin Dan pastinya penyebab utama dari kelebihan berat badan itu adalah karena kelebihan makanan atau minuman yang masuk ke mulut dan perut kita Dan biasanya tipe-tipe makanan atau minuman yang sering orang makan secara berlebihan itu adalah tipe-tipe makanan atau minuman yang berkarbohidrat tinggi Karena apa? Karena tipe makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat tinggi itu bisa membuat orang kecanduan Maka dari itu sayangnya percuma kalau Anda menggunakan produk-produk herbal, suplemen, segala macam tanpa disertai dengan pola makan atau pola hidup yang sehat itu akan percuma saja karena lagi-lagi penyebab utama kelebihan berat badan itu bukan kurang makan atau kurang minuman, kurang suplemen, kurang minuman herbal, vitamin apa Bukan, tapi adalah karena kelebihan makanan atau minuman yang masuk ke mulut dan ke perut kita Jadi sebenarnya cara untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan itu sepele guys Yaitu ada tiga langkah mudah ya Yang pertama adalah pola makan yang sehat Dan kalau misalnya Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai pola makan yang sehat seperti apa Saya sudah bahas di video yang akan saya cantumkan linknya di sini Jadi silahkan klik link berikut ini untuk mempelajari pola makan yang sehat seperti apa Langkah nomor dua untuk menurunkan berat badan itu adalah pola olahraga yang teratur Olahraga jenis apa, tipe apa itu tidak penting Yang penting Anda harus suka karena Anda harus melakukannya secara rutin seumur hidup Langkah yang terakhir atau nomor tiga itu adalah pola tidur yang cukup Karena apa? Karena ini sudah terbukti secara ilmiah Karena kalau kita memiliki pola tidur yang kurang cukup Itu akan dapat menyetir atau menge-drive otak kita Untuk mencari tipe-tipe makanan dan minuman yang berkalori tinggi atau berkarbohidrat tinggi Jadi akhir kata memang tidak ada cara yang mudah dan instan untuk menurunkan berat badan Meskipun Anda mencoba produk-produk penurunan berat badan macam-macam Seperti minuman berserat tinggi atau suplemen ini dan itu Percuma saja kalau Anda tidak merubah pola makan Anda atau pola hidup Anda dari yang tidak sehat ke sehat Karena juga menurunkan berat badan dan menjaganya itu juga butuh usaha, butuh disiplin, dan butuh komitmen Dan saya tahu kalimat kata-kata ini disiplin, komitmen itu bukan kata-kata yang biasanya enak didengar Tapi ya kenyatanya seperti itu Jadi saya harap ini mencerahkan kita semua Dan guys kalau boleh saya share satu pedoman hidup yang saya rasa bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan Yaitu ingat Naik tangga itu selalu lebih susah dibandingkan turun tangga Jadi kalau kita mau menjadi orang yang lebih berkualitas itu pasti lebih susah daripada menurunkan kualitas kita Karena untuk menurunkan kualitas kita sama sekali tidak butuh usaha So thank you buat semuanya yang sudah nonton video saya ini Saya harap video ini dapat mencerahkan kita semua Bagi Anda yang menyukai konten dari video ini Silakan share ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda Yang mungkin juga membutuhkan informasi di video saya kali ini Juga jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ini Dan like this video Terima kasih telah menonton!